Segi dampak Bu terhadap beban produksi sendiri, ini gambarannya bisa meningkat berapa persen Bu? Biasanya pricing ini adalah komponen dari semua biaya-biaya plus inflasi itu sendiri atau dari exchange rate. Jadi kalau rupiah sudah melemah 10%, paling tidak separoh ataupun tidak seluruhnya itu sudah di pass on ke pricing. Jadi memang ini penting sekali untuk menjaga nilai tukar yang stabil sehingga harga jual produk retail pun juga bisa tetap stabil. Oke, sejauh ini bagaimana Sarina mengelola biaya impor barang-barang retail di tengah pelemahan rupiah yang terus berlanjut Bu Veti? Memang kebetulan bisnis Sarina fokusnya adalah ke produk-produk dalam negeri atau brand-brand lokal yang diproduksi di Indonesia. Jadi beberapa komponen mungkin masih di import sebagai bahan baku atau bahan pelengkap dari produk tersebut. Tapi karena Sarina memang fokusnya di barang-barang produksi dalam negeri, jadi dampaknya tidak sebesar produk-produk yang memang masih 100% di import. Oke, komposisi bahan baku pelengkap yang impor ini berapa persen Bu dari retail Sarina sendiri? Khusus Sarina, karena memang sebagian besar adalah brand lokal, bisa dibilang komponen importnya masih kurang lebih 10-20% di bisnis fashion. Kemudian F&B masih ada sebagian misalnya 50% itu yang produk-produk atau raw materialnya di import. Oke, di awal tadi Anda mengatakan ada potensi kenaikan harga jual kepada konsumen pada akhirnya jika pelemahan rupiah ini terus berlanjut. Nah, apakah ada rentang waktu yang sudah dipertimbangkan oleh Sarina, mungkin 3 bulan atau mungkin sampai akhir tahun, rentang-rentang waktu yang dirasakan cukup krusial bagi Sarina, Bu Veti? Ya, biasanya dalam menentukan harga jual sudah ada buffer untuk fluktuasi dari kursi dolar rupiah atau mata uang asing ke rupiah. Tapi biasanya ini kita bisa lihat sebulan, dua bulan kalau memang ini masih dalam buffer yang sudah disebiakan, tidak harus langsung serta-merta pass on ke pricing the product. Tapi kalau memang kelemahannya atau penguatan dari dolarnya begitu cepat, ini otomatis akan di-pass on immediately ke harga jual. Tapi biasanya sekitar sebulan, dua bulan, sampai tiga bulan ini masih dipantau terus. Oke, dalam jangka waktu pendek ini mungkin dalam sebulan terakhir dengan pelemahan rupiah yang sudah berlangsung sejak setahun terakhir, apakah Anda melihat sudah mulai terasa penurunan daya beli di Sarina, Bu Veti? Kalau kita bicara di Sarina, belum terasa daya belinya yang dikarenakan oleh karansi. Tapi memang dalam tahun ini banyak faktor yang lain ya, sehingga memang terasa daya beli pun juga menurun dari mulai di awal tahun ada demokrasi, pemilu dan sebagainya. Sampai sekarang, tapi bukan langsung dampak dari pelemahan rupiah. Oke, jadi tidak dampak secara langsung ya, Bu ya. Lalu faktor-faktor lain apa saja, Bu, yang dirasakan oleh Sarina cukup menekankan kinerja bisnis di tahun ini? Tahun ini kalau kita bicara mengenai kinerja bisnis Sarina, tentu di kuota pertama ini masih terkendala atau terimpak dari pesta demokrasi ya. Kemudian juga kondisi global ya, dengan kondisi perang seperti itu, dan kurs dari rupiah yang terus melemah. Nah ini mulai terlihat penurunan daya beli. Jadi kami pun memang sudah mengantisipasi ya dengan melakukan banyak kerjasama-kerjasama atau membuat event-event yang sifatnya ad hoc, yang sifatnya memang temporary untuk membantu memperkuat kinerja sehingga bisa tetap mempertahankan target-target yang harus dicapai. Oke, jika mengambil asumsi worst case pelemahan rupiah terus berlanjut hingga akhir tahun, antisipasi apa yang dilakukan Sarina, Bu, untuk mengatasi atau mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah khususnya terkait dengan potensi pelemahan daya beli masyarakat? Kalau kita lihat karena di Sarina 100% produknya adalah lokal, brand-brand dalam negeri. Jadi yang dilakukan adalah dengan memperkuat partnership atau kerjasama dengan mitra-mitra lokal. Karena mungkin mitra-mitra lokal yang belum memiliki kesempatan bekerjasama dengan Sarina karena saat ini produk-produknya menjadi lebih kompetitif karena pricingnya juga tidak terpengaruh dengan kurs. Lalu juga yang kedua, kami mencoba menambah value added terhadap barang-barang tersebut. Jadi yang dijual tidak hanya produk, tapi beyond produk, lebih kepada experience, lebih kepada bagaimana ini bisa membuat narasi yang menarik atau some of them juga ada education-nya karena Indonesia dengan produk-produknya yang sangat beragam, ini sangat bisa sekali dibuat storytelling yang menarik. Dan tentu pricing juga di-review sejarah berkala dan peningkatan pelayanan. Sometimes produk itu tidak bisa menjual dengan sendirinya tanpa service yang sangat baik terhadap customer. Dan ini yang membuat customer tetap loyal dan tetap melakukan repeat order atau datang ke Sarina. Oke, di tengah strategi yang dilakukan oleh Sarina, seperti apa harapan dari Sarina, dari pemerintah untuk bisa tetap menjaga daya beli masyarakat untuk tetap terjaga dan juga yang pasti apakah Anda mengharapkan insentif yang dibutuhkan dari pengusaha? Silakan Bu Fetty. Kalau kita bicara masalah harapan dari pengusaha secara general, tentu pengusaha berharap juga program atau ada support konkret dari pemerintah. Kalau dalam hal ini Sarina lebih kepada bagaimana supaya ada support terhadap produk-produk lokal atau mitra UMKM. Karena ini yang menjadi fokus Sarina. Nah, bagaimana UMKM ini yang sangat-sangat minim in terms of sourcing dari financing, kemudian juga kapasitas, bisa tetap terbantu dengan program pemerintah. Dan tentunya juga kestabilan nilai tukar rupiah ini juga sangat diharapkan cepat bisa teratasi dan akhirnya ini bisa tidak mengganggu dari projection yang sudah ditentukan di awal oleh masing-masing perusahaan. Oke, artinya dukungan lebih lanjut terkait dengan UMKM-UMKM terutama terkait dengan pembiayaan. Bu Fetty, terkait dengan kondisi industri retail saat ini, seperti apa sih target-target kinerja Sarina di semester 2 tahun ini dan bagaimana capaian yang sudah diraih sepanjang semester pertama. Silahkan Bu Fetty. Baik, dikaitnya bicara semester 1 2024 ya tentu ini tidak lepas dari pencapaian atau inisiatif yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, khusus Sarina Tamrin ya memang kami sudah melakukan transformasi bisnis sejak 2022 dimuka kembali dan syukur Alhamdulillahnya tahun lalu sudah positif kinerjanya, sudah bisa mencetak profit dan diharapkan di tahun 2024 ini akan terus bisa bertumbuh dengan positif. Nah, pencapaian di semester 1 ini juga kita lihat ada pertumbuhan yang signifikan dibanding dengan semester 1 di tahun lalu dan diharapkan di semester 2 ini ya asumsi bahwa kursus juga bisa lebih stabil ya ini juga masih diharapkan bisa tetap bertumbuh dibanding tahun-tahun sebelumnya.